Hai teman-teman kembali lagi dengan saya Bang Hen elektronik disini kita akan mereview kulkas terbaru dari Samsung Samsung bispok dua pintu untuk kulkas Samsung ini sendiri sangat keren ini dengan warna kombinasi antara clean white dan juga clean pink dan untuk kulkas ini sendiri dengan bahan tempered glass jadi untuk bahan tempered glass seperti ini ini lebih tahan dari guris dan juga lebih tahan dari lecet atau calar ya untuk kulkas ini sendiri sangat Hai pintunya itu sangat tebal jika kita lihat dari samping dan juga untuk kulkas ini sendiri di dukung dengan garansi itu yang sangat lama 20 tahun dan juga didukung dengan teknologi digital inverter di benar digital inverter ini mampu membuat kulkas ini dingin lebih cepat dan juga listriknya itu lebih stabil sehingga dinginnya lebih stabil juga dan juga Hai tentunya listrik yang lebih irit ya Hai keadaan aturan untuk pintunya sendiri ini juga dilapis di bagian sampingnya itu dengan bahan plastik seperti ini untuk dari video juga di bagian sebelah kirinya itu ada pegangannya ini juga berbahan dari plastik dari plastik jadi lebih mudah dibersihkan dan juga terhindar dari bahan-bahan yang perkarat ya jadi sangat aman waktu kita pegang dan juga di bagian freezer nya dan untuk kulkas Samsung sendiri menggunakan teknologi all around cooling jadi disini teman-teman bisa dengar suaranya disini udah bisa kita hidupkan kita hidupkan kalau teman-teman bisa mendengar untuk dinginnya suara dari mesinnya itu cukup halus dan juga untuk kulkas ini sendiri menggunakan pengaturan itu manual seperti ini dan untuk pengaturannya itu langsung aja disini jadi ini langsung untuk bagian freezer juga bagian fridge nya ya jadi disini kita bisa pengaturan itu untuk kalau kita mau maksimalkan kebagian freezer itu kita bisa geser ke sebelah kanan kalau kita mau maksimalkan pendinginan di sebelah kiri itu bisa kita geser ke sebelah kiri ya teman-teman untuk pengaturan yang di bagian bawah atau fridge nya dan di bagian rak sini ini terdapat satu buah rak di mana raknya ini terbuat terbuat dari bahan plastik dan plastik ini sangat tebal jika kita lihat dan juga satu buah esmaker dan esmaker nya itu seperti ini ini sama seperti yang di seri-seri sebelumnya itu sama persis tidak ada perbedaan dan juga untuk di bagian pintunya kita bisa lihat di bagian pintu kulkas bisbok dua pintu ini ada dua buah rak untuk penyimpanan makanan yang memerlukan di tempat di beku itu untuk penyimpanan ini tempatnya tidak terlalu luas lebih luas dari yang seri sebelumnya ya menurut saya dan juga di bagian freezer ini tidak di lengkapi dengan lampu penerang jadi ini hanya mengharap mengandalkan penerangan dari lampu di rumah kita sendiri dan kita bisa lihat di bagian sampingnya atau belakang ini dengan bahan kulit jeruk seperti ini sama seperti seri sebelumnya bahannya cukup tebal dan untuk bahan ini juga sangat bagus lalu kita bisa lihat di karet pintunya ini karet pintunya ini menggunakan warna yang gelap dan untuk karetnya sendiri ini cukup bagus kita bisa lihat di sini dan juga cukup lentur kalau disini kita bisa lihat untuk di bagian bawahnya atau di bagian fridge nah dan untuk warna clean bednya seperti ini teman-teman bisa lihat dan kita bisa lihat untuk di bagian bawah di sini Samsung itu menggunakan teknologi ungkap kompartment dimana ungkap kompartment ini jadi kita teman-teman bisa lihat untuk kompartment itu kita bisa menyimpan makanan yang sudah di bumbu sehingga disimpan di sini itu tetap segar lebih tetap segar dan juga lebih tahan lama sehingga kalau kita mau masa itu kita tinggal memasak saja dan untuk bahannya sendiri ini menggunakan bahan plastik yang cukup yang sangat tebal jadi disini kita bisa lihat dan juga dilengkapi dengan lampu LED berwarna putih lalu untuk di bagian rak di sebelah sini kita terdapat dua buah rak dari kaca ini berbahan berglas dan untuk bahan damperglas ini sendiri diklaim oleh Samsung itu mampu menahan beban hingga 150 kg dan disini kita bisa lihat untuk kapasitas kulkas ini sendiri ini disini ada terdapat tipenya itu RT-42 CB-6408C dan untuk kapasitasnya itu 427 liter dan kapasitas bersihnya itu 415 liter jadi disini teman-teman bisa lihat untuk keterangannya dan juga kulkas ini dibuat di penyadana negara pembuatnya untuk kulkas ini dibuat di Thailand ya teman-teman ya dan juga disini terdapat nomor telepon untuk service center selain itu kulkas ini juga dilengkapi dengan alarm door jika kita buka cukup lama nah disini kita bisa dengar untuk suara alarm door nya dan juga di link didukung dengan active fresh filter dimana active fresh filter ini mampu membunuh kuman hingga 99,9% dimana kalau kita menyimpan makanan itu jauh lebih aman dan juga lebih sehat selain untuk di freezer box nya kita bisa lihat ini juga menggunakan bahan fiber atau plastik dan untuk ini cukup tebal dan juga nasib pembelian kita akan dilengkapi dengan satu buah buku petunjuk dan juga satu buah kartu garansi dan untuk tempat sayur atau buahnya fresh book nya ini cukup luas disini kita bisa lihat dan teman-teman nanti sewaktu teman-teman akan menyimpan makanan disini disini ada ada minimal maksimal untuk penyimpanan jadi kita bisa lihat disini itu ada kartu yang terbuka atau tertutup jadi kalau kita penyimpanan teman-teman itu kita buka seperti ini nah disana kita teman-teman bisa lihat kalau teman-teman mau cepat dingin itu kita bisa buka disini dan juga di bagian pintu di dekat pintu di sebelah kanan itu ada pengaturan jadi teman-teman nanti bisa atur untuk disini misalkan teman-teman mau pengaturan dengan power cool atau pendinginan cepat itu teman-teman bisa atur seperti ini dan disini nanti ada tanda lampunya itu hidup lalu disini ada koneksi seperti labang jaringan WiFi dimana kulkas ini bisa kita hubungkan dengan Android atau handphone iOS dan disini teman-teman nanti bisa pengaturan dari handphone nah seperti ini dan disini juga ada pengaturan itu untuk di bagian bawah itu untuk pendinginan maksimal itu bisa sampai 1 derajat celcius dimana dinginnya ini sangat dingin sekali jika di kulkas konfesional lainnya itu hanya 2 derajat di sini Samsung itu bisa sampai 1 derajat celcius lalu untuk kita lihat di bagian pintunya untuk di bagian pintunya sendiri terdapat 123 buah rak seperti ini dan untuk penyimpanan ini cukup luas tempat penyimpanannya seperti ini di bagian atasnya itu tidak terlalu tinggi untuk penyimpanan barang dan terdapat 2 buah tempat penyimpanan untuk terluruh juga lalu di bagian sini ini cukup kecil-kecil terdapat 2 buah dan bahannya yang menggunakan bahan plastik dan ini sangat tebal sekali jadi kalau kita buka terlalu lama lampunya akan berkedip seperti ini dan alarmnya lampu ala dan bunyi alarm akan berbunyi seperti ini lalu disini kita bisa menyimpan untuk minuman atau botol itu cukup yang cukup besar jadi teman-teman bisa lihat untuk jaraknya itu sangat tinggi dan sama seperti di bagian atas untuk karetnya sendiri ini juga menggunakan karet yang berwarna abu seperti ini dan juga karetnya itu sangat lantur sehingga ini cukup rapat dan untuk penutupan pintunya kita tidak perlu menggunakan tenaga cukup banyak karena dia bisa menutup sendiri dan langsung rapat ini ya jadi kita bisa lihat dan disini menggunakan warna di bagian bawah itu menggunakan warna clean pink seperti ini dan jika teman-teman kurang suka dengan warna yang clean white kombinasi clean pink teman-teman bisa bisa juga menggunakan warna yang ini clean vanilla dan juga clean peach nya namanya ya dan ini untuk kulkas yang ini sudah kita review di video sebelumnya teman-teman bisa lihat di RT47C B66228C terimakasih oke teman-teman untuk review kulkas ini cukup sampai disini kalau teman-teman suka silahkan teman-teman subscribe like dan share video ini terimakasih terima kasih Terima kasih.